1, 2, 3, fokus dan lock Halo semua, nama aku Winer Bagas Yap, tepat 1 bulan lebih sedikit aku nggak upload video di channel ini Terakhir itu tanggal 31 Januari dan sekarang udah Maret Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih pada kalian yang udah nanyain Bahkan sampai nge-DM kenapa nggak upload-upload video Dan ada satu orang yang request tentang bank rekomendasi kamera di bawah 5 juta apa aja ya Dan sekarang aku jawab di video ini Sebelum masuk ke videonya, aku mau ngasih sedikit disclaimer Yang pertama, kamera yang direkomendasikan ini adalah kamera bekas yang harganya di bawah 5 juta Yang kedua, ini adalah bener-bener subjektif dari pandangan aku Jadi kalau bisa, kalian tetap cari referensi di luar sana buat ngeyakinin Kalau misalkan mau beli kamera yang aku rekomendasiin Sebelum aku masukin nama kamera ke daftar rekomendasi Aku ngasih syarat-syarat yang harus dipenuhi Nggak wajib semua, tapi seenggaknya ada 2 atau 3 yang masuk Nah syarat yang pertama ini minimal udah bisa ngerekam Full HD atau 1080p 30fps Atau syukur-syukur bisa 60fps itu lebih bagus Atau bisa jadi 4K Itu malah lebih top lagi Lalu syarat yang kedua ini ada mikrofon input Menurutku audio bener-bener krusial atau penting banget gitu Dalam pervideoan Karena audiovisual gitu ya Video itu audiovisual Lalu yang ketiga ini adanya flip screen Kenapa flip screen? Karena kebanyakan kreator pemula ya Yang nyari kamera murah itu solo kameramen Kayak aku sendiri juga solo kameramen Jadi kalau ada flip screen itu akan sangat-sangat membantu framing ya Kita bisa ngeliat, bisa selfie juga Bisa nge-vlog juga dengan gampang Syarat yang keempat adalah ekosistem kameranya ini masih banyak tersedia di lapangan Jadi dari lensa, ataupun dari baterai, ataupun dari aksesoris-aksesoris lainnya Masih tersedia banyak di lapangan Kalau nggak tersedia itu agak percuma gitu Kita misalkan beli kamera, tapi pilihan lensanya sedikit gitu ya Nggak bisa upgrade Atau misalkan baterai kita udah boros Nggak bisa ganti baterai Karena nggak ada ekosistemnya Nah setelah ekosistem, sekarang kita lanjut ke daftar rekomendasi Sebenernya ini bukan ranking ya Daftar ini bukan ranking Jadi bukan yang terjelek ataupun terbaik Bukan, tapi daftar aja Nah yang pertama ini aku masukin adalah Canon EOS M Yang sekarang lagi aku pakai buat ngerekam Harganya berkisar antara 2-2,5 juta dengan lensa kit Dikit spesifikasinya ini 18MP APS C sensor Nah syarat yang masuknya itu udah Full HD 30fps Terus ada microphone inputnya Lalu ekosistemnya masih banyak Tapi nggak ada flip screen Nggak apa-apa, udah 3 yang masuk Nah kenapa aku masukin kamera ini ke daftar rekomendasi Yang pertama kamera ini cukup murah Tapi hasil videonya itu cukup bagus Bahkan melebihi harganya menurutku Rata-rata bitrate yang aku hasilin dari kamera ini sekitar 40MB Itu termasuk gede Hampir mirip XAVGS yang 50MB Lalu yang kedua kamera ini compact banget Sumpah Jadi bisa dikantongin Kalau misalkan nggak dipakein lensa Tapi kalau dipakein lensa juga bisa Cuma ya agak sedikit menonjol Lalu yang ketiga ini Nggak ada isu overheating Jadi mau ngerekam lama pun Nggak ada isu overheating Enak Lalu yang keempat ini Bisa diinstal magic lantern Magic lantern itu kayak add-on ya Yang seharusnya fiturnya nggak ada jadi ada Kalau misalkan kalian mau ngecek fiturnya apa aja Ada disini aku kayaknya pernah bahas Nah itulah alasan kenapa aku masukin kamera ini ke daftar rekomendasi Tapi dibalik alasan yang baik-baik itu ada juga kekurangannya Yang pertama ini autofocusnya sering hunting Kayak nggak bisa terlalu diandelin Kayak tadi pasti dari tadi ini hunting terus Kalau gerak sedikit aja hunting gitu Aku ngeliat di monitor sini Dia sering hunting Oke selanjutnya kita masuk ke daftar nomor 2 Yaitu Canon EOS M3 Sebenernya aku nggak akan terlalu banyak ngejelasin Tapi sedikit aja speknya Ini 24MP APS-C sensor Terus 1080p 30fps Atau Full HD 30fps Ada mikrofon input Bisa flip screen Dan ekosistemnya masih tersedia banyak di lapangan Syarat-syarat yang tadi itu masuk semua gitu Kenapa aku masukin ya karena ini adalah salah satu semuanya gitu Yang syarat yang tadi itu masuk gitu Canon EOS M2 nggak flip screen Jadi aku pilih EOS M1 aja M6 harganya masih di atas 5 juta Kebanyakannya Ya aku pilihnya ini M3 pilihan alternatif Contranya ya autofocusnya sama sih Masih lambat Tapi nggak terlalu lambat banget gitu Bisa digunain gitu lah Untuk video Untuk alasan lain sih sebenernya hampir sama Kayak Canon EOS M Yang tadi yang pertama Tapi nggak bisa di install magic atom Yap itu aja untuk Canon EOS M3 Selanjutnya Ada dari brand Sony Nomor 3 ini adalah Sony A5100 Yap ini adalah wishlist Wishlist Aku kemarin dikomplain ya Di video Sony A5100 Harganya di sekitar 3,6 juta Sampai 4,5 jutaan lah ya Tergantung kondisi Speknya 24MP Pixel APS-C sensor Full HD 1080p 60fps Yap bisa 60fps Lalu bisa flip screen Dan ekosistemnya bener-bener masih banyak Yang nggak ada ini adalah microphone input Jadi nggak bisa ditambahin microphone eksternal Oke sekarang alasan aku masukin Sony A5100 ini Kedalam rekomendasi Yang pertama autofocusnya super kenceng Kalau Sony itu nyebutnya hybrid AF ya Ada face detect sama contrast detect itu digabung Jadi ngerasa cepat Dan titik fokusnya itu 179 Lalu alasan yang kedua Gambarnya tajem dan detail Bitrate-nya aja 50 Mbps Ya memang sih nggak terlalu banyak ngaruh Nggak terlalu banyak kelihatan Tapi aku ngerasa gitu Kalau misalkan di view di monitor yang cukup gede Kenapa monitornya mati? Kan jadi nggak alistetik gitu Nah gitu dong Nah itu untuk alasan kenapa aku masukin Ada sedikit kontranya Buat Sony A5100 Yang pertama adalah overheating issue Ini bener-bener nyebelim Kalau misalkan dibuat bikin kayak gini Itu setiap 10 menit harus stop Ya 10 sampai 15 lah harus stop Itu sedikit menyebalkan Harus nunggu dulu Dingin Terus bisa lanjut lagi Lalu yang kedua Warna skin tone-nya itu agak kehijauan gitu Agak kehijau kuning gitu Kayak bulek kata orang-orang itu Ya bisa di fixin di post production sih Cuma agak ribet aja gitu Nggak langsung jadi gampang Itu untuk Sony A5100 Nah sekarang kita masuk ke yang nomor 4 Yaitu Lumix G7 Yap Dari Panasonic Ini harganya macem-macem sebenarnya Ada yang jual 4 jutaan Ada yang 5 juta Ada yang di atas 6 juta Ada itu harganya bervariasi Tapi dulu aku itu belinya sekitar 4 juta Jadi aku masukin ke daftar yang sekarang Lumix G7 ini adalah salah satu kamera yang paling enak dipake menurutku Speknya 16MP Speknya ini 16MP micro 4.3 Jadi sensornya agak sedikit beda sama yang Canon ataupun Sony sebelumnya Lebih kecil sedikit Lalu perekaman videonya udah bisa sampe 4K 30fps Untuk Full HD atau 1080p nya udah bisa 60fps Lebih bagus ya Lalu ada microphone input 3.5mm Lalu yang ketiga ini bisa flip screen Sebenarnya screennya itu articulating Jadi bisa kemana aja gitu ya Lalu yang terakhir ekosistemnya masih banyak Nah kenapa aku masukin Lumix G7 ke daftar rekomendasi Karena yang pertama di kamera Lumix G7 ini Nggak ada isu overheating Mau ngerekam selama apapun Nggak ada isu overheating Aku udah pernah tes di siang terik bolong Dia nggak overheat Ya nggak overheat Nah yang kedua bisa 4K 4K ini bener-bener ngedukung banget Kayak gambarnya bikin makin tajem gitu ya Kita bisa juga cropping leluasa di post production Misalkan mau ngezoom sedikit lah Atau mau ngestabilize lah Itu enaknya G7 Nah yang nggak enaknya itu Yang pertama autofocusnya hampir sama Kayak Canon EOS M Sering hunting ya Kayak gini sekarang Sering hunting Ya walaupun bisa dipake Cuma agak sering hunting aja gitu Lalu yang kedua sensornya micro-forted Sebenarnya nggak terlalu masalah sih masalah sensor Cuma perlu dikasih tau micro-forted itu sensornya lebih kecil Jadi untuk nangkep cahayanya itu Ya lebih sedikit gitu dibanding sensor APS-C Lalu yang ketiga kontranya itu Yang aku rasain ya Skin tone-nya itu agak sawo mateng banget gitu Yang tadinya sawo mateng jadi lebih mateng lagi Kayak coklat gitu Kalau kulitnya putih kayaknya bagus Jadi lebih eksotis gitu Tapi kalau misalkan yang kayak aku udah sawo mateng Makin jadi Makin hitam Nggak hitam sih kayak Makin jadi aja gitu Makin mateng aja gitu Itu untuk Lumix G7 Nah sebenarnya cuma 4 aja sih Yang paling aku rekomendasiin ini Tapi aku mau nambahin Satu dari brand tetangga Yaitu Fujifilm Nah di brand Fujifilm ini Aku rekomendasiin Yaitu Fujifilm X-A5 Harganya udah turun sebenarnya Di harga 3,7-4 jutaan Tergantung kondisi dan Orang yang ngejualnya Butuh duit atau enggak Speknya hampir sama 24MP APS-C sensor Udah 1080p 60fps Sebenarnya bisa 4K Tapi 4K-nya ini Nggak bisa dipakai Karena cuma 15fps Nah selanjutnya ada microphone input Walaupun microphone inputnya itu Nggak standar Tapi ya ada gitu ya 2,5mm Kalau misalkan Mau dipasangin microphone Pada umumnya Harus pakai converter Nah selanjutnya udah Flip screen Dan yang terakhir Syarat yang dipenuhi Ekosistemnya masih Banyak tersedia di pasaran Kenapa aku masukin X-A5 ini Kedalam rekomendasi Karena buat nambah-nambahin Dari brand Fuji Biar lengkap gitu ya Pilihan Pilihan brandnya Terus yang kedua Warnanya itu Aku pernah pakai Sekali Di anjar kamera Tasik Malaya Aku pernah nyobain Sebentar aja Warnanya itu Kayak E-kecing gitu E-pleasing Kata tahan belang Jadi Otomatis jadi gitu Otomatis enak dipandang Ya itu Untuk Fujifilm Kontranya sebenarnya Aku nggak terlalu Tahu Cuma Overheating juga Katanya Overheating juga Aku searching sedikit Juga overheating Ya menurut Kisi itu aja Untuk Fujifilm X-A5 Nah itu adalah Daftar 5 rekomendasi Kamera Menurut Junior Bagas Kalau menurut kalian Gimana? Apa rekomendasi Kamera Menurut kalian Yang di bawah 5 juta? Tulis di kolom Komentar di bawah Biar yang lain itu Juga Bisa Ngelihat Gitu ya Bisa tahu juga Bisa ikut Mertimbangin Mau beli yang mana So Itu aja Untuk video kali ini Sekali lagi Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Like aja Kalau kalian suka Dislike aja Kalau kalian nggak suka Kita ketemu lagi Di video-video Berikutnya Semoga bermanfaat ya Videonya Assalamualaikum Sampai jumpa